Sukan jadi piang dengan lara jadi piang dengan lara jadi piang dengan selamat menikmati Dua sharing Baik kita lanjutkan pembicaraan tadi tentang pengobatan cancer menggunakan ranamidang atau tepatnya cara membuat obat alami dengan menggunakan daun ranamidang Untuk pengobatan tumor Atau kanker atau cancer Atau maring ya Di depan saya ada daun rana midang Rana midang yang masih segar Ini daunnya saja Cukup Sebegini saja sekepal tangan saya Kemudian Terlebih dahulu dicuci Dicuci Kemudian direbus Direbus bisa saja di dapur ya Di dapur direbus Setelah direbus Sampai agak matang Seperti matangnya untuk bahan pecal Atau lotek Kata orang Sunda Atau lalaban Biasa dengan sambal Seperti itu Saya contohkan Matangnya seperti ini Nah kemudian Airnya Air yang direbus itu adalah Sudah diambil Saya ulangi lagi Ini cukup Sekepal ini Kemudian airnya sekitar 2 gelas Setengah Sampai Satu setengah Satu setengah gelas begini ya Kemudian air Kemudian air Air setelah direbus ini Setelah mendidih dan matang Kemudian diambil airnya Nah diminum Diminum pagi, siang, dan sore Sementara yang Yang daunnya yang masih ada Juga bisa digunakan Untuk lalaban Atau dengan bumbu-bumbu yang lainnya Dengan bumbu pecal Dengan bumbu lotek Atau dimakan langsung saja Kalau memang suka dan senang Setelah saya begini Makan begini Nah cukup enak Nah itu adalah Dengan rana midang Dan harus Istiqomah Atau konsisten Jangan ragu Dan Anggaplah ini sebagai Sumplemen Makanan kita Hingga Tidak terbebani Bahwa ini obat-obat ya Dan itu terus dilakukan Dengan beberapa bulan Insya Allah Dalam waktu Tiga sampai Enam bulan Akan terasa Perubahannya Ya Kemudian untuk melengkapi Pengobatan Dengan rana midang ini Untuk kanker itu adalah Juga Lebih baik Dilengkapi dengan Memakan Atau Membiasakan Makan Bawang putih Bawang putih Ya Ini ada bawang putih Yang biasa dimasak oleh ibu-ibu Ya di dapur Kemudian Ada bawang putih Yang tunggal Ya bawang tunggal Kemudian Saya makan dulu sebentar Bawang putih Bawang putih yang tunggal ini Terlebih dahulu Di Di apa Dikupas Kulitnya Ya Nanti akan Akan seperti ini Ya dikupas Dari ujung Sini Ya Ini Kemudian Nanti akan Berubah Seperti Begini Itu bisa Dimakan Pagi Siang Dan Sore Atau petang hari Sebelum tidur Terutama sebelum tidur Ini Kalau mampu Bisa saja begini Dimakan langsung begitu Atau Dimakan langsung Ya Kalau tidak mampu Misalnya Karena memang Merasa bau Maka bisa Dikupas Kemudian Dipotong-potong Menjadi Beberapa Potong Bisa Diminum Seperti Begini Diminum Dipelkan Aja Oke Air Minum Minum Lagi Ini Takut Agar Tidak Berhenti Di sini Kemudian Minum Lagi Sini Makan Dan Minum Dengan Air Kalau memang Tidak mampu Bisa Dengan diiris-iris Saja Dengan Sedok ini Ini Yang dilakukan oleh Istri saya Dan Alhamdulillah Sekarang Beliau Sudah membaik Dan Termasuk Sudah sembuh Dengan Istiqomah Atau Konsisten Memakan Randamidang Kemudian Daun Randamidang Dan Bawang putih Jadi Itu Bisa Kita Lakukan Jadi Jangan Takut Jangan Khawatir Setiap Penyakit Pasti ada Obatnya Kita harus Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Lupa Kita Senantiasa Berdoa Fada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kekuatan Doa Juga Mendorong Imun Kita Kekuatan Tubuh Kita Untuk Melawan Berbagai Macam Penyakit Nah Selanjutnya Juga Tambahan Disiplin Diri Kita Selain pada Istikoma Memakan Rana Midang Dan Selama Penyembuhan Dengan Bawang Putih Ini Kemudian Juga Jangan Lupa Kita Jangan Tergoda Jangan Tergoda Oleh Makanan Makan Yang Bersifat Hewani Usahakan Lebih Banyak Makan Makan Buah Buahan Untuk Karbohidratnya Bisa Dengan Nasi Atau Juga Makan Ubi-ubian Dan Lain Sebagian Yang Mengandung Karbohidrat Dan Di dalamnya Kalori Untuk Tanaga Kita Jadi Diusahakan Tidak Makan Makanan Yang Hewan-hewanan Kalau bisa Nabati Gantilah Misalnya Protein Atau Lemaknya Dengan Yang Nabati Tahu Tempe Yang Sudah Di Di Permentasi Atau Dengan Makan Makanan Seperti Kula Atau Kula Itu Bahasa Di Semenanjung Itu Jamur Itu Juga Membantu Kita Untuk Untuk Mempercepat Penyembuhan Kanker Karena Memang Kula Atau Jamur Itu Atau Suung Kota Orang Sudah Atau Supa Itu Juga Mengandung Mengandung Antioxidan Di Dalamnya Demikianlah Semoga Apa Yang saya Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Kawan-kawan Semuanya Bagi Sahabat-sahabat Semuanya Bahwa Pengobatan Cancer Itu Juga Bisa Dilakukan Dengan Pengobatan Dengan Menggunakan Bahan-Bahan Alami Yang Ada Di Lengkungan Kita Dan Sebagai Tambahan Bisa Dilihat Di Dalam Buku Saya Tentang Hazanah Terapi Komplementer Alternatif Terbitan Nuansat Sendikia Bandung Itu Juga Ada Beberapa Tip Tentang Beberapa Pengobatan Mengenai Cancer Hipertensi Dan Beberapa Penyakit Yang Lainnya Jadi Yang Terpenting Disiplin Yang Terpenting Disiplin Dan Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Setiap Apa Yang Kita Lakukan Bahwa Yakin Bahwa Ini Juga Merupakan Obat Yang Insyaallah Mujaram Demikianlah Sekali lagi Mudah-mudahan Ini Mangfaat Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Sampo Rasul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampo